Misi Persebaya Surabaya amankan jalur juara Liga 1 Persebaya Surabaya masih menjadi salah satu tim yang punya potensi menjadi juara BRI Liga 1, syaratnya tampil konsisten dan tidak kehilangan banyak poin. Tim berjuluk Bajul Ijo masih memiliki 14 laga ke depan di BRI Liga 1, tim-tim besar bisa saja menjadi batu sandungan meraih gelar Liga 1, seperti Persib Bandung, Arema FC, Bali United dan Persija Jakarta. Selain tim besar dan kuat di atas, tim polesan Aji Santoso juga tidak boleh menganggap eneng tim lainnya, lengah dan meremehkan, Bajul Ijo bisa saja terlempar dari persaingan berburu gelar. Aji Santoso sebagai Kepala Nahkoda tetap optimisme tinggi bisa bawa Persebaya ke puncak klasemen Liga 1 meski ia akui upayanya itu tidak akan mudah. Saat ini Persebaya berada di posisi 4 klasemen sementara dengan bekal 39 poin, selisih 4 poin dengan pemuncak klasemen sementara, Bayangkara FC. Dalam persaingan ketat, laga terdekat saat hadapi PSS Sleman, Sabtu mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, sebanyak 5 pemain Persebaya dipastikan tidak bisa tampil karena membela timnas Indonesia di uji coba internasional. Sempat meminta laga ini ditunda akibat kekuatan timnya tergerus, Aji Santoso akhirnya legowo dengan keputusan PT LIB untuk tetap menggelar laga sesuai jadwal. Menurut saya ini kurang bijaksana FIFA Match Day kompetisi tetap dipaksakan berjalan, seharusnya harus bijak, tapi sudah diputuskan untuk jalan, kami sebagai klub mengikuti federasi atau LIB, tegasnya. Aji Santoso katakan sudah menyiapkan siasat untuk menambal absennya 5 pemainnya, ia yakin pemain yang disiapkan akan tampil maksimal. Bagi Persebaya yang selalu menjadi tim penyumbang pemain terbanyak di timnas, bermain dengan tidak kekuatan komplit merupakan hal biasa. Meski tidak selalu komplit, sejauh ini selalu bisa tampil maksimal 13 laga belum tersentuh kekalahan sebelum di laga terakhir kalah 2-1 dari Bayangkara FC. Selisih poin sedikit dan masih menyisakan 14 laga, Aji Santoso masih cukup optimis bisa bawa Persebaya ke jalur juara. Kami masih di on the track, masih menyisakan 14 pertandingan, ini masih rame, selisih poinnya juga tidak banyak hanya 4 saja. Meskipun kami dari awal ditarget manajemen paling tidak 5 besar, tentunya saya pribadi kepengen selalu melebihi target atau apa yang ditargetkan oleh manajemen. Kalau kami ada peluang meraih yang terbaik, tentunya akan kami kejar, tutur pelatih asal malang ini. Untuk memaksimalkan upaya membawa Persebaya ke jalur juara, Aji Santoso menyebut sudah mengevaluasi timnya selama jeda internasional kali ini. Satu di antaranya adalah soal lini pertahanan yang di 3 laga terakhir kebobolan 6 gol. Catatan yang kurang apik setelah sebelumnya Persebaya meraih clean sheet 5 laga secara beruntun. Satu yang diharapkan adalah ketajaman striker asing barunya, Arsenio Falport yang di 3 laga belum mencetak gol. Untuk mengasah ketajaman striker asal Belanda itu, Aji bahkan memberikan menu latihan tambahan usai latihan secara tim. Karena dia Falport sudah agak lama gak latihan, jadi memang setelah latihan ada tambahan latihan buat dia untuk finishing, dan itu akan kami lakukan setiap selesai latihan untuk Arsenio harus ada finishing, pungkasnya. Selamat menikmati.